Pemerintah merilis data terbaru 13 daerah berstatus zona merah atau beresiko tinggi di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Dairi yang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Utara yang berstatus zona merah atau beresiko tinggi. Data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Dairi menunjukkan sebaran COVID-19 terus meningkat sejak libur lebaran bulan lalu. Warga dihimbau tetap tenang dan mematuhi anjuran pemerintah. Data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Dairi menunjukkan sebaran COVID-19 terus meningkat sejak libur lebaran bulan lalu. Warga dihimbau tetap tenang dan mematuhi anjuran pemerintah. Menyikapi status zona merah COVID-19 ini, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Dairi langsung menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Dairi. Dari hasil rapat itu diambil kesimpulan, satu dusun di Desa Pegagan Julu III, Kecamatan Sumbul, dilakukan lockdown karena beresiko tinggi. Di dusun itu ada enam rumah yang anggota keluarganya terkonfirmasi positif. Dampak dari status zona merah itu, semua kegiatan pesta atau yang mengumpulkan kerumunan juga akan ditunda pelaksanaannya sampai dua pekan ke depan. Sedangkan kegiatan ibadah akan dilakukan seperti biasa dengan menerapkan protokol COVID-19. Paralancia juga akan didata untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Pertanggal 1 Juni 2021 tercatat dua orang suspek, 287 konta erat, dan 81 terkonfirmasi. Seluruhnya tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Dairi. Menteri dan Menteri masuk dalam zona resiko tinggi. Ini belum pernah kita alami sebelumnya, maka walaupun itu hanya satu dusun, maka kami langsung mengambil sikap untuk mengantisipasi, kami tidak mau memberi ruang sedikitpun yang akan mengaku atau mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tadi kami jumpa, kumpul, sekaligus dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, kita membahas, melihat data-data, dan bersepakat mengambil kebijakan untuk hari ini dan seterusnya, untuk selama dua minggu ke depan. Dengan data akumulasi hingga saat ini, 426 terkonfirmasi, 31 di antaranya meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Dairi menghimbau masyarakat tetap tenang dan mentaati anjuran dari pemerintah. Dari Kabupaten Dairi, Tim Tobat TV melaporkan.